Shalom saudara yang terkasih, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita dasarkan dari Markus 14 ayat 7a demikian. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka, bila mana kamu menghendakinya. Saudara, segala hal yang baik akan terwujud jika ada niat. Ungkapan ini sangat benar, persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita kali ini. Kalimat ini di ucapkan oleh Yesus untuk merespons kritik salah satu murid Yesus ketika ada seorang perempuan yang meminyaki kepala Yesus dengan minyak narwastu murni yang harganya 300 dinar lebih. Jumlah ini setara dengan orang bekerja selama 100 hari, jadi ini bukan jumlah yang sedikit. Menurut Injil Yohanes, murid itu bernama Judas Iskariot. Ia mengatakan bahwa tindakan perempuan itu adalah sebuah pemborosan. Daripada barang dengan harga senilai itu dibuang sia-sia untuk membasuh kepala Yesus, menurutnya lebih baik diberikan untuk membantu orang-orang miskin. Masukan ini sekilas tampak baik, sangat rohani. Namun, Yesus melihat hati. Yesus tidak hanya berpaku pada apa yang diberikan, namun pada niat seseorang. Ia menghargai perempuan itu karena yang dilakukannya tulus untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Karena itu, kritikan Judas Iskariot berbalik kepada dirinya sendiri. Jangan kalimat, Kata-kata Yesus ini menjadi tamparan keras bagi Judas Iskariot dan juga para murid lain yang mendengarkannya. Bahwa dalam pandangan Yesus, mereka ini belum benar-benar punya niat untuk menolong orang miskin. Pikiran mereka masih terbelenggu oleh materi. Sekalipun, apa yang mereka ucapkan adalah hal-hal yang rohani. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang miskin selalu ada di sekitar kita. Maksudnya, tentu bukan hanya orang yang miskin secara rohani. Namun, mereka yang miskin akan kasih sayang. Mereka yang miskin akan kepercayaan diri. Mereka yang butuh perhatian ataupun pertolongan. Selalu ada orang yang memerlukan pertolongan kita di sekitar kita. Tinggal, kita mau mencari dan menemukannya atau tidak. Atau, kita mau menolong mereka atau tidak. Saudara-saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Di akhir doa ini, Bapak Ibu Saudara dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang maha kasih, Saat ini kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur untuk berkat kecukupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila seringkali kami merasa selalu kurang. Ampunilah kami ketika kami tidak mampu menghitung berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Bahkan ketika kami tidak mampu menggunakan berkat-berkat itu, kiranya Engkau juga berkenan untuk mengampuni kami, memampukan kami agar kami dapat mengelola berkat yang Engkau berikan itu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini memerlukan topangan oleh karena kondisi tubuh mereka yang lemah, yang disebabkan oleh sakit-penyakit yang mereka derita. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang di dalam proses pemulihan tubuh mereka. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap kami, di tengah cuaca yang tidak menentu ini, kiranya kami dapat menjaga kesehatan tubuh kami masing-masing. Berikanlah kekebalan tubuh kepada kami, sehingga kami tetap dapat memiliki kesehatan, sekalipun cuaca seringkali tidak mendukung. Demikian pula, kami juga ingat, akan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini sedang mencari tempat untuk studi. Ya Bapak, jika sebentar nanti kami akan mengistirahatkan tubuh kami, berkatilah kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!